Hei dan halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tentunya untuk menonton alur film mantap. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Captain, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang penerbangan Sichuan Airlines 8633 dari Bandara Chongqing, Kelahasa, yang mengalami gangguan penerbangan ketika berada di jalur pegunungan Tibet. Oke tanpa berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten pilot yang bernama Liu Changjian. Saat itu, ia sedang berlatih menahan nafas ketika ia sedang mandi, sebelum ia berangkat ke bandara, untuk bertugas sebagai seorang pilot. Hari itu merupakan hari di mana anak kapten Liu sedang berulang tahun, namun karena ia harus terbang, ia berjanji kepada anaknya, untuk merayakan ulang tahunnya malam hari, tepat setelah ia selesai bertugas. Singkat cerita, kapten Liu sudah tiba di bandara untuk bersiap melakukan penerbangan. Dalam penerbangannya kali ini, kapten Liu akan ditemani oleh seorang pilot tambahan yang bernama Liang Dong, dan juga seorang kopilot bernama Sui Chen. Semua kru yang akan bertugas sedang bersiap untuk penerbangan mereka kali itu, seperti pramugari yang sedang melakukan check grooming, menyamakan waktu pada jam tangan, sementara para pilot sedang memeriksa ulang jalur penerbangan yang akan mereka lewati, karena laporan cuaca mengatakan, kalau ada pergerakan awan yang sangat kuat di jalur yang akan mereka lewati, tepatnya di jalur pegunungan Tibet. Xin juga memperlihatkan aktivitas para penumpang pesawat di bandara, yang sedang sibuk mengurus administrasi penerbangan mereka, seperti mengurus boarding pass, bagasi, kemudian menunggu di ruang tunggu setelah semua proses administrasi telah selesai. Pukul 5 lebih 5 menit, para pilot dan seluruh kru pesawat sudah berjalan memasuki pesawat. Para pramugari melakukan pengecekan secara menyeluruh di semua kursi penumpang dan kabin pesawat, juga mengecek seluruh peralatan darurat, dan juga persediaan makanan untuk para penumpang. Di lain tempat, para pilot sedang melakukan pengecekan di kokpit pesawat, dilanjutkan dengan melakukan pengecekan eksternal pesawat, yang dilakukan oleh kopilot. Terlihat semua keadaan pesawat baik-baik saja, tanpa adanya masalah sedikitpun. Setelah semua selesai, kapten pilot Liu melakukan briefing kepada semua kru, lalu para penumpang terlihat sudah mulai memasuki pesawat. Total seluruh penumpang yang berada di dalam pesawat saat itu berjumlah 119 orang. Pintu pesawat ditutup, para pilot terus melakukan komunikasi dengan kru air traffic controller, sebelum melakukan take-off. Dan pada pukul 5.26 menit, pesawat dengan kode penerbangan KNH1018 akhirnya lepas landas, dari Bandara Internasional Chongqing. Kini, pesawat Sichuan Airlines 8633 sudah terhubung dengan menara trafik Chengdu, untuk melakukan komunikasi, hingga sampai di tempat tujuan. Semua nampak berjalan lancar tanpa adanya kendala sedikitpun. Namun, pada ketinggian 9.200 meter, dengan kecepatan pesawat 748 km per jam, terjadi turbulensi yang sangat hebat, yang membuat seluruh penumpang mulai ketakutan. Pilot mematikan fitur autopilot, lalu meminta izin kepada pihak etisi Chengdu, untuk menaikkan ketinggian mereka, ke ketinggian 9.800 meter. Setelah hal tersebut dilakukan, kondisi pesawat mulai membaik, dan terlepas dari turbulensi hebat tadi. Pilot pun kembali mengaktifkan fitur autopilot pesawat. Di kabin pesawat, para pramugari sudah mulai bergerak untuk melayani para penumpang. Sementara itu di kopit pesawat, Kapten Liu sedang ngobrol-ngobrol santui dengan kopilot Sui Chen. Kapten Liu bercerita, kalau ia sudah sering melewati rute pegunungan Tibet, bahkan ia telah melewati rute itu sebanyak ratusan kali. Namun, dulu ia menggunakan pesawat bomber, atau pesawat tempur, saat ia masih bertugas di Angkatan Udara Cina. Sebagai seorang senior, Kapten Liu memberikan wejangan dan juga tips kepada kopilot Sui Chen, untuk menjadi seorang pilot yang lebih profesional lagi. Saat itu mereka berada di ketinggian 9.800 kaki, mereka melewati jalur pegunungan Tibet dengan lancar. Tiba-tiba, kaca depan pesawat retak, padahal tidak ada benturan apapun saat itu. Kapten segera melaporkan hal tersebut ke Menara Chengdu, dan meminta untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Chengdu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kaca depan pesawat pecah, dan setengah badan kopilot Sui Chen tersedot keluar pesawat. Beruntung ia tertahan oleh sabuk pengaman yang dipakainya, dan ia juga ditahan oleh Kapten Liu. Kapten Liu melakukan manuver untuk menyamakan tekanan di luar dan di dalam pesawat, namun hal tersebut membuat pintu kopit terbuka, yang mengakibatkan terjadi kekacauan di dalam kabin penumpang. Pesawat terus menukik tak terkendali, lalu Kapten Liu menarik tuas pesawatnya, yang akhirnya berhasil membuat kopilot kembali masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, Liang Dong berusaha untuk masuk ke dalam kopit, dan ia akhirnya berhasil melakukannya. Ia lalu memasangkan masker oksigen kepada kopilot Sui Chen dan juga Kapten Liu. Petugas ETC Chengdu, lalu mempersiapkan pendaratan darurat pesawat, dengan melakukan penundaan penerbangan pesawat lainnya, dan juga menunda pendaratan pesawat lainnya. Mereka juga mengerahkan pemadam kebakaran, tim medis, dan juga aparat kepolisian. Petugas ETC Chengdu juga meminta pusat kontrol angkatan udara, untuk mengosongkan jalur penerbangan mereka, dengan meminta seluruh pesawat yang sedang latihan, untuk kembali ke pangkalan. Karena pesawat tidak dapat dihubungi oleh tim menara kontrol, para pilot di pesawat lainnya yang sedang mengudara, mencoba untuk menghubungi mereka, namun hasilnya tetap nihil. Kabar kecelakaan pesawat Sichuan Airlines perlahan mulai menyebar ke publik, dan akhirnya menjadi topik utama di media sosial. Informasi itu juga sampai ke para kerabat penumpang, yang tentunya membuat mereka sangat panik, karena khawatir, akan terjadi sesuatu dengan kerabat mereka. Kembali lagi ke pesawat 8633, ada sebuah masalah baru yang mereka hadapi, yaitu ada gumpalan awan badai yang mereka harus lewati. Mengetahui hal tersebut, pihak etisi Chengdu hanya bisa pasrah, dan menyerahkan semua keputusan kepada pilot. Kapten Liu akhirnya memutuskan untuk memutar balik pesawat, untuk menghindari badai tersebut. Sementara itu, di kabin pesawat terjadi kekacauan, karena ada seorang penumpang yang memprovokasi penumpang lainnya. Namun beruntung, kru di dalam pesawat berhasil menenangkan seluruh penumpang, hingga akhirnya kondisi di dalam kabin kembali kondusif. Kembali lagi ke kopit pesawat, terlihat Kapten Liu yang mulai kehilangan kesadarannya, karena tekanan udara yang sangat kuat, dan suhu yang sangat dingin. Liang berusaha untuk menyadarkan Kapten agar ia tidak kehilangan kesadarannya, dan usaha itu pun berhasil. Setelah Kapten Liu kembali sadar, ia memutuskan untuk menerjang badai, karena berdasarkan hasil pengamatannya, ada sebuah celah yang ia bisa manfaatkan untuk menerjang badai tersebut. Namun ketika pesawat memasuki badai tersebut, terjadi turbulensi yang sangat hebat, melebihi turbulensi yang terjadi sebelumnya. Hal itu membuat kabin porak-poranda, selain itu pesawat juga menghilang dari radar, yang membuat petugas ETC semakin pasrah. Namun berkat kemampuan Kapten Liu, dan tentunya juga berkat dari Tuhan, akhirnya pesawat berhasil keluar dari badai yang mengerikan tersebut. Pesawat pun kembali muncul di dalam radar, namun sayangnya, itu bukan merupakan akhir yang bahagia dari perjalanan buruk pesawat Sichuan Airlines, karena kini, di depan mereka ada sebuah gunung yang harus mereka lewati. Kapten Liu segera menarik tuas pesawat, untuk membuat pesawat terbang lebih tinggi, dan bisa melewati gunung tersebut. Dan akhirnya, pesawat berhasil melewati gunung tersebut. Sekarang pesawat akan melakukan pendaratan di bandara, namun kembali mereka mendapatkan sebuah masalah, di mana pesawat saat itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dikhawatirkan pesawat tidak bisa dihentikan dengan tepat. Para petugas pemadam kebakaran dan tim lainnya terlihat sudah berada di bandara, untuk bersiap membantu pendaratan darurat pesawat. Pukul 7.56, pesawat mendarat di bandara Chengdu, namun lagi-lagi terjadi masalah, di mana air brake pesawat tidak berfungsi, yang mengakibatkan kecepatan pesawat di landasan, sangat sulit diturunkan, yang juga membuat salah satu ban pesawat meledak. Namun beruntung, akhirnya air brake bisa digunakan, dan pesawat pun bisa berhenti sebelum kehabisan lajur landasan. Para petugas etisi langsung bersorak bergembira, setelah pesawat Sichuan Airlines berhasil mendarat di bandara. Kapten Liu lalu meminta maaf kepada seluruh penumpang, karena tidak bisa mengantarkan mereka ke tempat tujuan sebenarnya. Tak lupa, kapten juga mengucapkan terima kasih kepada penumpang, karena telah terbang bersama mereka. Penumpang lalu memberikan apresiasi kepada kapten, dan juga seluruh kru yang bertugas, karena telah berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Di luar pesawat, para penumpang menunggu kapten Liu untuk keluar dari kokpit, dan setelah ia keluar, penumpang memberikan hormat kepada kapten dan kopilot, karena telah berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Setahun kemudian, para pilot dan seluruh kru lainnya berkumpul bersama di sebuah restoran, untuk merayakan ulang tahun pertama, kesempatan hidup mereka yang kedua. Dan itulah akhir dari film The Captain ini. Oke itu tadi film The Captain, yang mana bisa diambil sebuah pelajaran, bahwa sebuah keteguhan dalam menghadapi sebuah permasalahan, pasti akan berujung baik. Seperti hal yang dilakukan oleh kapten Liu, di mana ia tidak menyerah, untuk berusaha mengendalikan pesawat, meskipun kondisi yang dihadapinya saat itu amatlah buruk. Namun akhirnya, keteguhan kapten terbayar dengan sebuah hasil yang manis, di mana akhirnya ia berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat, dan berhasil menyelamatkan seluruh penumpang dan kru pesawat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur film selanjutnya.